Halo guys, jumpa lagi tutorial. Kali ini gue akan berbagi cara aktifkan link Google Drive yang tidak bisa diakses. Ini biasanya terjadi kalau kita misalnya kirim tugas atau kirim link atau kirim file yang berupa Google Drive dan ternyata tidak bisa diakses oleh orang yang kita kirimkan dan akan muncul tampilannya seperti ini. Anda memerlukan akses. Nah, untuk cara mengatasinya gampang banget. Pertama kita masuk ke Google Drive kita ya. Masuk ke drive.google.com, kemudian login menggunakan akun email kita. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Dan di sini, jika kita ingin membuat folder untuk file yang akan kita bagikan, kita tinggal klik di baru. Lalu kita pilih folder baru. Tapi jika sudah di-folder-kan, akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini gue udah siapin dua file untuk membedakan. Kalau di sini ada download in tutorial dan silahkan unduh. Itu ada perbedaan antara dua folder ini. Yang pertama polosan seperti ini ya, gambar foldernya. Kemudian yang kedua itu ada gambar orang. Artinya ini yang tidak bisa diakses, dan ini yang sudah bisa diakses. Artinya sudah di-share. Oke, untuk setting agar filenya bisa diakses dan akan muncul tampilannya seperti ini, itu caranya gimana? Oke, kita klik dulu filenya. Klik dulu foldernya seperti ini ya. Di-select seperti ini. Kemudian klik kanan pada mouse, lalu klik bagikan. Maka akan muncul tampilannya seperti ini. Bagikan nama folder ya. Nah, jika linknya hanya akan kita bagikan kepada dua atau tiga orang saja, atau orang-orang tertentu saja. Maka kita bisa tuliskan emailnya di sini. Maka filenya hanya bisa diakses oleh dua orang atau tiga orang yang kita bagikan tersebut. Jika filenya akan kita bagikan secara umum, maka kita klik di bagian akses umum. Kemudian di batasi ini, kita klik dan pilih siapa saja yang memiliki link. Maka akan muncul tampilan di bagian sebelah kanan, pelihat. Ini ada tiga menu juga ya. Ada pelihat, pengomentar, dan editor. Untuk akses fullnya, kita bisa pilih editor. Tapi jika kita memilih editor, maka orang yang memiliki link ini bisa menghapus, mengubah, atau mengedit file yang kita upload di folder tersebut ya. Maka di sini kita pilih melihat saja. Artinya dia hanya bisa melihat dan mengunduh atau mendownload. Oke, jika sudah, kita klik di bagian sini ya. Di bagian salin link, maka link sudah disalin. Artinya sudah bisa kita bagikan. Kemudian kita klik selesai. Kemudian kita coba pastikan ke mana saja yang ingin kita bagikan. Misalnya ke WhatsApp, ke Telegram, atau ke manapun ya. Ya, tampilannya akan seperti ini. Dan kalau kita coba akses dari browser lain ya. Misalnya kita klik dari WhatsApp dan muncul tampilan seperti ini guys. Maka orang yang memiliki akses ke file ini sudah bisa mengunduh atau mendownload file yang ini ya. Jadi tidak muncul, filenya tidak bisa diakses. Oke, gitu saja tutorial singkat dari gue. Semoga ini membantu dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!